Pemirsa polemik soal suara azan kembali di perbincangan publik, khususnya setelah pengadilan negeri Medan memfonis Meliana yang dihukum penjara selama 1 tahun 6 bulan karena menistakan agama. Antas bagaimana tanggapan masyarakat tentang suara azan yang dinilai mengganggu? Berikut pencara selengkapnya untuk Anda. Menurut saya pribadi sebagai seorang muslim, untuk suara azan, mau volumenya besar atau sedang menurut saya sih itu sangat tidak mengganggu, karena kan untuk mengingatkan. Tapi kalau misalkan untuk seorang ibu-ibu, hanya karena bilang suara azan mengganggu sampai di penjara beberapa bulan, menurut saya itu terlalu berlebihan. Kalau polumen-polumennya suara azan itu, harus diatur nggak sih ada regulasi dari pemerintah? Kalau menurut saya sih nggak perlu kali ya. Kalau menurut saya sih nggak perlu. Karena paling volume azan nggak yang sampai kenceng banget sih. Kalau di sekitar saya sih nggak sampai yang bising banget, nggak. Biasa aja. Harus ada toleransi antarumat agama? Iya, harus ada toleransi menurut saya. Itu sih keliru saja, keliru, sangat keliru kalau suara azan itu dijadikan mengganggu lah kan. Kayak gitu itu nggak benar. Karena kan suara azan itu adalah sama dengan ini, apalah fast Allah kan. Jadi nggak mungkin kalau itu sangat mengganggu orang lain. Itu setuju nggak kalau misalnya nanti ke depannya ada ke depan pinta, agama, ada regulasi atau polumen suara azan gitu? Ya, saya nggak setuju. Ya, alasannya itu kan ini ya, untuk Islam kan nggak benar kalau sampai kayak gitu. Itu aja sih. Kalau azan sih tidak ada kata toleransi, itu kan memang nggak ada untuk azan tuh. Saya pikir itu sudah harus seperti itu. Untuk azan sendiri ya, sebenarnya bagi orang Islam sendiri memang azan seharusnya dikencangkan, dikeraskan menurut saya pribadi untuk menggunakan speaker eksternal itu tidak masalah. Tetapi di polemik masyarakat sekitar kita ini, speaker itu sendiri digunakannya kurang efektif. Seperti Tadarus atau bacaan-bacaan naik suci Al-Quran seperti itu, lebih baik dipakai speaker dalam seperti itu. Kalau untuk waktunya sholat pakai azan, speaker luar menurut saya nggak masalah. Soal nanti adanya misalnya penerapan regulasi atau pemerintah, atau pemerintah gitu soal volume, ajar gimana sebut mas? Kalau menurut saya bagus sih, apalagi ada undang-undangnya kan. Untuk penggunaan standar tingginya suara untuk azan sendiri, jadi mungkin perlu disosialisasikan lebih lanjut gitu, agar masyarakat di sekitar kita tuh tidak merasa, oh perasaan nggak ada aturannya, padahal ada aturannya dari pemerintah. Harusnya pemerintah sosialisasinya harusnya lebih intens lagi. Nggak masalah. Jadi azan aja ya, saya lebih setuju ke azan aja. Untuk suara-suara yang lain-lain, mungkin kita harus ada toleransi dengan agama yang lain. Karena ketika kita diberlakukan seperti itu pun oleh agama lain, kita nggak mau kan pastinya. Ini kan untuk mengingatkan, kalau azan itu mengingatkan waktunya sholat seperti itu. Ya menurut saya kan itu sudah berlangsung berpuluh-puluh tahun atau berapa ya, sudah begitu ada. Kenapa harus sekarang dimasalahkan? Kalau untuk masalah itu, ya azan itu cuma beberapa menit aja kok. Nggak sampai berjam-jam. Terus kalau mau dimasalahkan, maaf ya, untuk agama lain pun ada yang misalnya dia, kalau apa nyanyi, berjam-jam, kita agama kita nggak pernah memasalahkan gitu loh. Terus misalnya nanti ke depannya ada regulas dan pemerintah soal-soal raja, setuju nggak? Kayaknya nggak perlu deh. Semua mungkin kalau aja juga tentu nggak ada ulama, ada apa. Pasti sudah tahu yang bagaimana, yang bagaimana, yang benar. Nggak, nggak perlu dimasalahkan. Ada nggak relasi untuk salah-salah unat islam dan non-muslim? Pokoknya ya itu agama kita yang menjalankan agama kita dengan tidak mengganggu orang lain.